Anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergisi gratis yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2025 didilai masih masuk akal. Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah menilai, walaupun alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp500 triliun, dia yakin tambahan alokasi anggaran untuk program makan gratis tersebut tidak akan mengganggu terhadap fiskal negara. Menurutnya alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut juga menjadi harapan bagi para legislator dibanggar. Pasalnya menurutnya isu yang berkembang soal angka anggaran untuk program tersebut sejauh ini cukup dahsyat. Dia mengatakan, dalam rapat DPR beberapa waktu lalu terkait rencana kerja pemerintah RKP ada keleluasaan bagi pemerintah untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan visi dan misi pemerintahan selanjutnya, sehingga dalam nota keuangan pengantar dari Presiden pada sidang tahunan DPR RI pada 16 Agustus mendatang, menurutnya angka Rp71 triliun itu sudah bisa masuk di dalam belanja pusat.